Sejumlah warga yang memiliki usaha di sepanjang Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, resah. Sebab hingga saat ini belum mendapat kepastian dan penjelasan terkait kapan dimulainya pembangunan stasiun Mass Rapid Transit atau MRT di kawasan tersebut. Terlebih saat ini proses pembongkaran Terminal Bakulus yang akan dijadikan sebagai depo Mass Rapid Transit juga belum dilakukan karena masih menunggu proses lelang. Padahal besar warga yang mempunyai usaha pertokohan di Jalan Fatmawati. Untuk itu warga meminta agar Pemprov DKI kembali melakukan sosialisasi terkait pembangunan stasiun MRT layang agar warga tidak keresah. Kita sudah setuju pembangunan MRT itu untuk layang. Yang dulu kan kita memohonkan untuk subway. Tetapi untuk kelanjutannya sampai sekarang ini kami merasa bingung. Bingungnya tidak ada pengarahan dari pemerintah yang mana cuma dijanjikan terus. Waktu itu ketemu sama Pak Jokowi katanya kita mau duduk bersama supaya kita itu lebih jelas, enak. Ketemu sama Pak Dono juga dijanjikan mau duduk bersama supaya kita lebih jelas. Kami sebagai warga sangat menunggu penjelasan dari pemimpin-pemimpin kami ini supaya masyarakat itu tidak gelisah. Karena saat ini masyarakat itu gelisah. Gelisahnya seperti saya khususnya saat ini. Tempat saya untuk usaha sekarang sudah mau dikontrakkan, orang mau kontrak sudah mikir-mikir. Sementara itu dari pantauan berita Jakarta.com Rabu 19 Maret 2014, pengerjaan tahap awal pembangunan MRT di sepanjang jalan Patnawati Raya sedang dilakukan. Seperti proses penelitian kepadatan tanah serta pemeriksaan utilitas. Sejumlah rambu-rambu proyek MRT juga telah dipasang demi keselamatan para pengguna jalan. Menanggapi keresahan sejumlah warga, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Tri Joko mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada warga sejak tahun lalu. Karena itu jika ada warga yang ingin menanyakan secara khusus terkait pembangunan MRT di Jalan Patnawati Raya, dirinya mempersilahkan warga untuk datang langsung ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kita sosialisasi sudah beberapa tahun yang lalu. Dan itu sampai tahun kemarin pun masih ada sosialisasi perkelurahan. Mereka datang atau tidak datang, memang kita tidak sampai. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan masalah sudah spesifik begitu, tinggal datang Wali Kota kan belum pindah kantor kita. Saya umumnya masyarakat sana punya nomor telepon saya, kecuali di stasiun. Tapi kita ada insentif bahwa mereka boleh bangun, tadi peruntukan empat lantai boleh lima atau enam. Pak Gubernur secara lisan sudah bapak agung. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.